Intro Hai buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe youtube channel Rubi Herman Thank you Hai saya Rubi Herman Selamat datang di youtube channel Rubi Herman Youtube channel ini fokusnya membahas Tentang di bidang property Jadi siapa aja sih yang bisa nonton video ini Ya para pelaku bisnis property bisa banget Orang-orang yang mau beli property bisa banget Sales property penting banget Oke cocok ya Oke sebelumnya jangan lupa untuk subscribe youtube channel Rubi Herman Supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang new video Yang akan saya update Jadi saya akan rutin untuk mengupdate video-video di youtube channel Rubi Herman ini Yang lupa untuk subscribe ya Oke Nah topik kali ini saya membahas Gimana sales property bisa punya property Nah kenapa saya angkat topik ini Karena masih banyak sales property yang belum punya property Banyak banget Jadi saya mau sharing video ini Supaya para sales property bisa punya property minimal dalam waktu 2 tahun Ya 2 tahun Bahkan ada juga yang mungkin yang besar bisa dalam waktu 1 tahun bisa punya property Oke Nah yang saya akan share yaitu Nomor pertama yaitu tingkatkan penjualan anda Ya sebagai seorang sales property Ya income anda ya dari property Bukan dari penjualan property ya Bukan dari gaji dan lain hal Ya Jadi yang harus anda lakukan yaitu tingkatkan penjualan anda Oke Penjualan saja gak cukup Tapi Gimana anda bisa menabung Manage keuangan Ya Menabung Manage keuangan Nah tapi Tentukan lagi Balik lagi nih Misalnya targetnya Dalam waktu 1 tahun anda mau beli rumah Ya taruh deh Rumahnya yang rumah Yang Rumah subsidi deh Atau rumah yang ya harganya rumah subsidi tapi Naik kelas Yang rumah komersil Yang harganya taruh Kita planning rumah Yaitu yang harganya 200 juta Saya ambil minimalnya dulu ya Nah artinya Teman-teman kan wajib untuk bayar DP Sebesar 10% Nah memang sih ada program yang dibayar DP 5% Ya Oke Nah anggap aja 10% Saya punya target Lebih dalam 2 tahun Terus punya rumah nih Yang harganya sekitar 200 juta Ya Nah artinya Dalam waktu 2 tahun itu Teman-teman Mesti ngumpulin Uang down payment Sebesar 20 juta Ya 20 juta Nah 20 juta ini Kalau dibagi Dalam 2 tahun Artinya teman-teman Wajib nabung 1 juta Ya Ingat sekali lagi Teman-teman Wajib nabung 1 juta Nah bagi teman-teman yang Pengen banget Punya rumah minimal Ya Ada rumah dulu Ya Yang harga 200 juta Jutaan Nah Ikuti video ini sampai habis Karena saya akan sharing Lebih detail Tentang Caranya Ya Tips and tricknya Ya Dan juga Metodenya Oke pertama gini Tabung 1 juta Ya Yang kedua Teman-teman belajar Untuk Menunda Kesenangan Belajar untuk Menunda Kesenangan Kenapa saya bilang Belajar menunda Kesenangan Karena Marketing ini Kebiasaan Atau sales profit ini Kebiasaannya Abis closing Pengennya belanja Mulu Padahal uang Belum di tangan Ingat Padahal belum Uang di tangan Tapi kebiasaannya Pengennya belanja Terus Ya Akhirnya Uang belum di tangan Udah belanja Yang ada utang Ya Utang kartu kredit Dan lain-lain Jadi sehingga Menyebabkan Saat kita banyak utang Pikiran kita Banyak gak fokus Jadi bukan Konsen ke penjualan Tapi konsennya Gimana nih caranya Untuk bayar utang Itu yang terjadi Itu yang terjadi Di lapangan Sehingga Saat kita gak konsen Itu Maka produktivitas kita Terganggu Sehingga kita gak bisa Konsen untuk Mikirin jualan Nah jadinya Kita fokusnya Mikirin Gimana nih bayar utang Gimana bayar utang Akhirnya Itu yang membuat Produktivitas kita Semakin rendah Kita makin gak jualan Akhirnya Masuk dalam Ya Hal-hal yang gak baik Jadi Fokus Kepada Belanjanya Sesuai dengan Ya Kemampuan Ya Dan juga belanjanya Sesuai dengan kebutuhan Ingat Itulah kunci sukses Dari seorang sales property Ya Walaupun anda mungkin Jago jualan Jago banget jualannya Tapi ketika komisinya Belum cair Ya Itu anda Belum punya hak Untuk belanja Sebenernya Ya Yang berlebihan Yang berlebihan Nah Jadi Fokus dulu Ketika komisi keluar Ketika komisi keluar pun Kalau buat teman-teman Yang mau Ikuti saran saya Boleh 50% Teman-teman Sisihkan Untuk Tabungan Ya 50% Nah Kemudian 20% Teman-teman Sisihkan Untuk Biaya Dan lain-lain Ya Biaya dan lain-lain Kemudian Usahain teman-teman Ada 30% Buat Operasional Dan lain-lain Nah 50% Yang teman-teman Sisihkan Untuk Tabung Nah Itu Bisa jadi Sebagian Untuk Investasi Atau tabungan Untuk DP Untuk Beli Poperti Kenapa saya bilang 50% Ya Ini dia Belajar Untuk Menunda Kesenangan Karena teman-teman Nabung ini Ya Kita gak tau Komisi Kapan lagi keluar Dan lain-lain Jadi Ketika kita Belajar Nabung Kita belajar Untuk Mengelola Keuangan Sengangganya Teman-teman Ketika Komisi Belum keluar Ya Sengangganya Ya Teman-teman Masih bisa Menggunakan Atau Bisa Memakai Dari Tabungan Tersebut Ya Jadi Nah Teman-teman Belajar Untuk Nabung Ya Sebulan Sebenarnya Sejuta Tapi Kalau bisa Lebih Why not Ya Kalau bisa Teman-teman Bisa Nabungnya 2,5 juta Atau Pas lagi Komisi Lagi Keluar Jebret Gede Banget Ya kan Nah Bisa Teman-teman Bisa Nabung Itu Lebih Bagus Karena Apa Bisa Mempercepat Untuk Teman-teman Bisa Beli Punya Rumah Yes Nah Nah Hal yang kedua Yang harus dilakukan Nah Teman-teman Harus Konsisten Ya Untuk Punya Masukin Uang Di Rekening Teman-teman Yang nanti Akan Jadi Buat KPR Ya Harus Rutin Tiap bulan Yaitu Sepertiga Atau Sorry Tiga kali lipat Dari Jumlah Cicilan Contoh Misalnya rumah Yang harga 200 jutaan Artinya Cicilannya Sekitar 1,6 1,7 Ini Teman-teman Mesti rutin Masukin Sekitar Angkanya 4,5 juta Ya 5 juta Jadi Uang Yang teman-teman Terima Yang udah ditabung Yang 50% Tadi Coba dirutinin Ya Itu Khusususnya Untuk 6 bulan Saat teman-teman Mau mengajukan KPR Ya Karena bank Juga harus tahu Teman-teman Income Dari mana nih Ya Walaupun teman-teman Mungkin ada gaji Ya Tapi kan Setahu saya Yang sepengalaman saya Gaji Seorang sales property Mungkin Gak sebesar itu Ya Tapi teman-teman Bisa Laporkan Secara Penjualan Dari Yang teman-teman Lakukan Hasil komisi Atau income Nah Itu yang bisa teman-teman Lakukan Sehingga Teman-teman punya Track record Untuk keuangan Bagus Dan teman-teman Bisa Di Tahun kedua itu Bisa punya Property Bisa membeli Rumah Dan sebuah kebanggaan Ya kan Seorang sales property Punya Property juga Nah Demikian video ini teman-teman Semoga bisa bermanfaat Ya saya maunya Semoga Semoga teman-teman Yang berkecimpung Di dunia sales property Ya pelan-pelan Bisa nabung Ya pelan-pelan Bisa juga Untuk beli property Nah sebenarnya ada lagi Tips kedua sih Yang saya mau bagikan Yaitu Teman-teman bisa aja Mendapatkan income Yang besar Atau Menjual sebuah produk Property yang Harganya lumayan Dan komisinya Siapa tau bisa yang Bisa ratus juta Akhirnya bisa beli cash keras Dalam beli rumah Ya Dan ingat Saya mau sharing Bahwa Jika teman-teman Pas lagi Momentnya jualan bagus Ingat Jangan lupa Untuk nabung Sekali lagi Jangan lupa Untuk nabung Karena Ya bukannya Ini Penjualan kan Kadang gak pasti Jadi teman-teman Mesti banyak nabung Untuk bisa apa Untuk bisa Saat lagi Jualannya lagi sepi Kan tetap Butuh biaya hidup kan Nah butuh biaya hidup Kita bisa punya Cadangan income Untuk Ya Operasional Untuk operasional Nah jadi gitu ya teman-teman Semoga video ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Sebagai sales property Dan Yang Terakhir Yang saya ingin sampaikan Salam muda keren Punya property Mari Sadar Punya investasi rumah Dari Masa Muda Oke Saya Rubi Arman Jangan lupa untuk subscribe Youtube channel Rubi Arman Bye Tonton di video-video saya Berikutnya ya Hai